Intro Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam acara Apel Nasional LSM Gmbi di Seri Kota Tasik Malaya. Dalam pernyataan sikap, LSM Gmbi siap untuk mencukseskan berperan aktif dalam demokrasi tahun 2024 dengan gerakan membantu pemerintah menjaga stabilitas dan kondisivitas. Pernyataan sikap LSM Gmbi, Distrik Kota Tasik Malaya, Jelang Pemilu 2024. Kabar media warga. Jelang Pemilu 2024, LSM Gmbi Distrik Kota Tasik Malaya, gelar Apel Nasional untuk menyatakan pernyataan sikap yang diikuti oleh jajaran distrik dan perwakilan KSM Sekota Tasik Malaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di depan kantor Sekretariat Distrik LSM Gmbi, yang bertempat di Verum Mega Mutiara Tasik Regensi Kota Tasik Malaya. Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Ketua Distrik LSM Gmbi Kota Tasik Malaya, Lubis Wijaya Saputra menerangkan, kegiatan hari ini merupakan apel nasional LSM Gmbi, sesuai dengan instruksi dan arahan dari DPP. Dikatakan Lubis, dalam kesempatan ini LSM Gmbi, menyatakan sikap menghadapi pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Kami siap memberikan kontribusi yang positif dalam mensukseskan pemilu 2024. Kegiatan ini bentuk kepedulian LSM Gmbi di Sikota Tasik Malaya, khususnya di Indonesia Gmbi, dalam rangka untuk mensukseskan pemilu damai yang ada di negara keselatan Republik Indonesia, khususnya di Kota Tasik Malaya, umumnya di seluruh Indonesia. Kita sebagai gerakan masyarakat bawah Indonesia Gmbi keseluruhan, berharap mudah-mudahan pemilu ini berjalan dengan lancar dan aman dan tertibak. Ini menyatakan sikap ini, ini ada instruksi dari pusat atau bagaimana Pak? Ini instruksi dari pusat, bagian daripada BN Negara, Kesatuan Negara-Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau untuk distrik Tasik Malaya kota ini, ini setiap persamatan apa bagaimana ini? Ini perwakilan saja para ketua-ketua KSM jajaran distrik sekota Tasik Malaya, Pak. Ini semua perwakilan saja, Pak. Ya mungkin upaya apa yang akan nanti ketika pemilu pada RGMPI sendiri seperti apa, Pak? RGMPI insya Allah akan memantau dan menjaga kondisibilitas di distrik kota Tasik Malaya. Itu, Pak, apa-apa yang akan mau disampaikan buat masyarakat dan anggotanya, Pak Pak? Untuk mensukseskan pemilu Jujul dan Adil, Pak. KERMPI insya Allah akan menjaga kondisifitas ketertiban dan keamanan lingkungan Tandas Lubis. Lubis berpendapat, pemilu merupakan sarana integritas bangsa untuk mewujudkan demokrasi yang perlu kita jaga prosesnya agar berjalan damai, lancar dan aman untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Selain itu, kata Lubis sebagai kontrol sosial LSM GMBI berkomitmen untuk selalu menjalin sinergitas dengan pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan. Pada acara APEL tersebut, seluruh pengurus GMBI kota Tasikmalaya Sebelum acara dimulai, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars GMBI dan membacakan pernyataan sikap terkait pemilu 2024. Bismillahirrahmanirrahim, DPD LSM GMBI kota Tasikmalaya Pernyataan sikap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami keluarga besar LSM GMBI distri kota Tasikmalaya Wilkar Jawa Barat bersama-sama Saya, Lubis Wijaya Dipulat sebagai petua di seri kota Tasikmalaya Menyatakan sikap, siap untuk curukserta dan berperan aktif mendukung pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan pesta demokrasi menjadi pemilu dameng 2024 Sebagai wujud beran negara dalam rangka transformasi LSM GMBI LSM GMBI siap menjaga kondusivitas, hantibas, sinegritas bersama-sama aparat penyelenggaraan pemilu demi suksesnya pemilu 2024 baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden hingga pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan KMP NKRI waalaikumsalam wa rahmatullahi wabarakatuh GMI! Jaya! Mari! GMI! Jaya! Mari! GMI! Jaya! Mari! GMI! Aku! GMI! Aku! GMI! Hidadaku! Anak merah putih! Kita GMI! Luar biasa! Adapun isi kutipan pernyataannya, kami LSM GMI siap mensukseskan pemilu dan menjaga keamanan dan ketertiban serta kondusivitas untuk pemilu damai. Pada acara tersebut tampak hadir Ketua Distrik GMI Kota Tasikmalaya, Glubis Wijaya Saputra, Kelompok Swadaya Masyarakat, KSM, GMI sekota Tasikmalaya beserta tamu undangan lainnya. Cefi Pirman Media Warga mengabarkan.